Halo guys, kembali lagi di channelku Raraji Kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya guys Halo guys, di videoku kali ini, aku akan mengajak teman-teman untuk mengikuti keseharian ku di Stardew Valley Oke, let's go guys Nah, memasuki bulan gugur atau musim gugur di Stardew Valley, aku akan mulai dengan menanam berbagai benih yang bisa tumbuh di musim gugur Namun, saat ini tidak ada ya guys benihnya, jadi kita harus beli terlebih dahulu dari toko pak Pierre Oke, let's go kita ke tokonya pak Pierre Oh ya, toko pak Pierre ini biasanya buka dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam Namun, sepertinya itu salah ya guys, karena setelah menjelang jam 6, toko-toko atau bangunan-bangunan di Stardew Valley tidak bisa lagi dimasuki Jadi, sepertinya menurut aku, toko pak Pierre ini buka mulai dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore Oke guys, kita masuk, oh ternyata masih tutup ya guys Oh ya, jamnya masih jam 7.40 Jadi, kita harus menunggu 2 jam lagi untuk membeli di tokonya pak Pierre Oke, sembari kita menunggu pak Pierre buka, mari kita pergi memancing Nah, kita bisa memancing dekat-dekat saja dari tokonya pak Pierre Biar ketika pak Pierre sudah buka, kita bisa langsung menuju tokonya Oh ya guys, memancing merupakan kegiatan yang paling sulit di awal-awal permainan Dan membuat banyak pemain mungkin merasa bosan dan juga pusing Namun di sini, aku sudah upgrade pancingku menjadi 70 level Nah, bagi teman-teman yang ingin punya pancing level 70 Bisa upgrade pancingnya dengan mendownload aplikasi Jota Text Editor Lalu, ubah levelnya menjadi 70 Oke, kita lanjutkan memancing ya guys Nah, akhirnya aku dapat ikan guys Ikan apa ya ini guys ya Wow, aku dapat ikan salmon guys Dengan ukuran 66 in Cukup besar juga ya guys Wow, dapat harta karun juga guys Ini dapat artifak kuno Dan juga 1 buah permata Luar biasa guys, luar biasa Gak sia-sia guys, kita mancing dulu Oke, setelah jamnya sudah menunjukkan jam 9.10 Kita lanjut membeli bibit di tokonya Pak Pierre Nah, di tokonya Pak Pierre nih guys Banyak sekali barang yang bisa kita beli Namun, disini aku hanya akan membeli Bibit labu aja ya guys Dengan harga 100 gold per 1 buah Dan masa tumbuhnya yaitu 13 hari Ya, terdapat banyak bibit-bibit musim gugur disini Tapi menurut aku yang paling bagus itu bibit labu Karena hasilnya jauh lebih menguntungkan ya guys Kita beli seperlunya aja ya guys Lalu kita jangan lupa untuk membeli pupuk Biar tanamannya cepat tumbuh Dan juga menghasilkan tanaman yang berkualitas Oke, kita lanjut ke rumah Eh, ada ibu Marni Dia ngehalangi jalan ya guys Halo ibu PAM Oh iya guys Buah labu ini sangat bagus ditanam di musim gugur Selain karena harganya yang mahal Juga bisa menghasilkan labu raksasa Yang menghasilkan jika dipanen Bisa mendapatkan lebih dari 15-30 lebih labu Dalam satu kali panen ya guys Oh iya setelah menanam labu Jangan lupa Untuk disiram ya guys Aku tanam tidak penuh ya guys Setengah aja Soalnya kita akan menghemat waktu Dengan berbagai aktivitas lainnya Oh iya guys Disini aku tidak perlu siram ya guys Soalnya aku sudah punya alat penyiraman otomatis Yang akan menyiram sendiri setelah ditanam Oke guys, setelah menanam Aku akan melanjutkan Wow Apa ini guys Ada meteor guys Besar banget Nah aku akan melanjutkan Untuk mengurus Ternak ya guys Oh iya sebelum mengurus ternak Aku mau beli hewan dulu ya guys Soalnya Hewanku yang kemarin Habisku jual Ya ada yang tersisa Tapi tidak banyak Oke semoga Marni masih ada di tokonya ya guys Sehingga kita masih bisa membeli Berbagai jenis hewan Di tokonya Marni Wuh Kita telat guys Marninya udah pergi Dan tokonya udah ditinggalin guys Nah kita harus apa nih Jika gagal membeli hewan Oke deh Langsung kembali ke rumah aja Mau ngurus ternak Nah Ini dia kaneng ternaku ya guys Selanjutnya kita tinggal lepas semua hewan dari kandangnya Oh iya Banyak yang bertanya Bagaimana cara Membuat hewan mengandung Nah cara yang terbaik untuk membuat Hewan-hewan mengandung adalah Dengan menyapanya setiap pagi Setelah itu rutin memberinya makan Lalu membiarkannya di luar kandang Kemudian tanam rumput di sekelilingnya Tunggu Hingga hewanmu menghasilkan Atau mengandung hewan baru Nah ini dia hewan-hewanku Nah next Setelah kita mengurus hewan Kita lanjutkan Menuju Area tambang Oh iya guys Jangan ke tambang dulu guys Kita mau masak dulu Bawa cadangan makanan Untuk menuju Area Gua Tongkorak Disana terkenal dengan Banyaknya batu-batu mineral guys Jadi Tambang gua Tongkorak Adalah tempat paling bagus Untuk menambang Oke guys Kita mau masak dulu Nah ini dia Isi dari kulkasku guys Ada macam-macam sayuran Dan juga ikan-ikan Nah ikan makanan apa ya guys Yang bisa kita masak Buat ke tambang Aduh hanya ada ini Nah es krim ini Energinya paling besar ya guys Ada 100 energi Jadi lebih baik kita membuat Banyak es krim untuk dibawa ke tambang Oke selanjutnya Aku mau bikin Anggur dulu ya guys Sebelum ke tambang Nah anggurku Anggur istimewa ini Sudah siap guys Oh iya Buat kalian Teman-teman yang punya Buah-buahan Jangan dibuang-buang ya guys Atau langsung dijual Sebaiknya Dibuat menjadi Anggur terlebih dahulu Kemudian Upgrade rumah Untuk mendapatkan Tempat pembuatan anggur Karena anggur-anggur Yang dibuat dengan Bantuan alat Pembuat anggur ini Hasilnya akan Mahal-mahal guys Bisa menambah Pundi-pundimu Dengan cepat Oke Selanjutnya Kita pergi Menambang guys Oh iya Aku mau jualin Dulu hasil Dari anggur-anggur Mahal ini ya guys Oke Kita lanjutkan guys Kita lewat Portal aja ya guys Soalnya Kalau kita melalui Bus Agak jauh Oh iya Jangan lupa Bawa senjata ya guys Senjata paling Bagus Menurutku Untuk dibawa Menambang adalah Galaxy Sword Karena kekuatannya Yang cukup Maksimal Dan disini Senjataku Sudah kuubah Kekuatannya Menjadi 999 Guys Jadi Sangat bagus Dan Bisa membunuh Monster Dengan sekali Tebas Nah Ada slime Dapat guys Dapat Quartz Tambang ini Terkenal dengan Batu-batunya Guys Dan Bisa Menemukan Banyak Mineral Dan juga Artifak-artifak Ya guys Dari tadi aku Cuma Mecahin Batu-batu Doang Nah kan guys Kita dapat Batu Emerald Ini terbilang Mahal ya guys Jadi Jangan Sepelein Kalau Nemu Kotak-kotak Gitu ya guys Mesti Dihancurin Karena Kotak-kotak Ini Biasanya Menghasilkan Atau Terdapat Beberapa Mineral Yang Tersembunyi Oh Kosong Guys Kita Turun Ya guys Nah Sekarang Sudah Di Lantai Level 2 Wow Disini Sangat Kurang Mineral Wow Wow Aku dapat Diamond guys Luar biasa Next Kita sudah Sampai Di Lantai 4 Guys Wow Dan Jam Menunjukkan Pukul 7 Malam Guys Aduh Waktu Sudah 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 Waktu Kita Ditambang Sudah Tidak Tidak Lama Ini Monster Yang Paling Menyebalkan Menurutku Mumi Soalnya Ini Monster Paling Susah Dibunuh Meskipun Menggunakan Senjata Kita Harus Menggunakan Bom Untuk Mematikannya Wow Sudah sampai ke level 8 guys Biasanya mineral itu banyak Di lantai-lantai paling bawah ya guys Jadi aku berusaha untuk turun Dengan cepat Karena melihat waktunya Sudah tidak lama lagi menuju Subuh Sehingga aku harus buru-buru Untuk turun ke lantai bawah Untuk mencari mineral tentunya ya guys Wow ada peti guys Wow Aku dapat apa ini guys Cek dulu Dapat topi guys Topi turban putih Wow keren ya guys Oke kita turun lagi Wow masih juga peti guys Yeay aku berhasil menemukan Cherry bomb Sebanyak 15 buah Oke next kita ke lantai berikutnya Nah sudah sampai ke lantai 12 guys Tapi aku belum mendapatkan banyak mineral Aduh 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 Ada musuh guys Ada musuh Tebas 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 Wuh ada mineral guys Mineral presenter Mantap Oh iya guys Kalau dapat monster yang kayak tadi Gak usah diserang ya guys Biarin aja soalnya Gak bakal mati juga itu monster Yeay akhirnya aku dapat Peti lagi guys Coba kita buka Yeay aku dapat topi lagi guys Topi blue cowboy Oke kita next ke lantai berikutnya Disini kurang guys mineralnya Kita next lagi Nah kita ketemu peti lagi guys Biasanya peti-peti kayak gini Hadianya bagus-bagus ya guys Wow aku dapat apa ini guys Bibit blueberry Sebanyak 15 Oke next Aduh 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 Ada monster guys Wow masih peti lagi guys Buka langsung Wuh dapat slime Telur slime guys Telur ini cukup mahal ya guys Jika dijual Next Wow masih dapat peti Aduh Topinya Double guys Dapat topi biru lagi Nah sudah masuk ke lantai 20 guys Aduh 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 Ada slime besar guys Serang 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 Mantap Next lagi deh Kita ke lantai selanjutnya Wow ketemu peti lagi guys Oh Kita dapat energi tonik guys Energi tonik ini bagus Dibawa untuk menambang ya guys Soalnya akan membantu Menyembuhkan energi pemain yang hilang Wow ketemu peti lagi guys Wah kita dapat rentotem Rentotem ini biasanya dipakai untuk Memancing hujan Di hari keesokan harinya Ya kita sudah sampai di lantai 23 Awas 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 Apa ini ya guys Batu apa ini ya Wah batu jade Uh ada monster ada monster Ular Ini adalah salah satu monster yang aku paling tidak suka guys Monster kedua yang tidak aku suka ya Itu Ular Soalnya menjengkelkan Wow kita dapat peti lagi guys Ini sudah keberapa kalinya ya guys Aku dari tadi nemu peti terus menerus Wuh Dapat topi cowboy Masih topi cowboy guys Dari tadi keliling Tambang gua tunggorek Hah Apa ini ya guys Jump in Lompat Wow kita dibawa ke lantai 5 Langsung Wow langsung dipertemukan dengan peti lagi Wow Dapat makanan guys Next kita turun lagi Hmm Aduh Sudah jam 11 guys 11 malam Awas 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 Aduh harus Kita harus akhiri permainan nih guys Soalnya udah jam 11 20 malam Itu artinya Karakternya harus istirahat Oke guys Mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini Tetap ikuti channelku Untuk mendapatkan info-info menarik tentang GameStar The Valley Thank you Aduh Terima kasih